Mas Fais sebagai founder-nya Spiritual Emotional Freedom Technique itu mungkin bisa di-breakdown dulu biar teman-teman jelas gitu apa sih sebenarnya gitu, mau gue Mas Fais bagaimana membuat orang menerapi dirinya sendiri supaya dari mental miskin, dari scarcity mentality menjadi advanced mentality menjadi mental berkelimpahan dan dari training itu, kita training cuma 25 hari Mas waktu itu Ramadan, setelahnya 400 mereka cuma bayar 3.850.000 kalau saya nggak salah tapi hasilnya dari itu Mas, dari malu seorang itu praktek yang kita sarankan selama 25 hari itu dapat uang 30 miliar lalu saya ikut training di Sydney, 50 juta NLP itu nggak ada uangnya tapi itu saya pin bosur itu saya tahu di tempat sujud saya habis sholat saya lihatin doang, saya nggak berdoa untuk itu saya cuma lihatin, ya Allah, kalau saya punya ilmu ini benar-benar kasih manfaat buat banyak orang datang uangnya 50 juta kemudian saya ke Harvard itu 600 juta saya ke Inggris 1 miliar jadi dengan background orang yang yatim piatu yang just like you bahkan mungkin lebih parah dibanding Anda nggak kaya raya juga, tabungan saya nggak begitu banyak tapi pokoknya pas butuh, pas ada terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Mas Faiz Zainuddin Waalaikumsalam Terima kasih udah nyempetin waktunya datang di Ngajiroso Mas Faiz Mas Faiz ini chef founder ya teman-teman ya jadi kita akan langsung menggali kira-kira langsung dari Mas Faiz sebagai founder-nya spiritual emosional freedom technique itu mungkin bisa di-breakdown dulu biar teman-teman jelas gitu apa sih sebenarnya gitu mau gue Mas Faiz? dari namanya spiritual emotional freedom technique jadi teknik untuk membuat kita bebas freedom dari berbagai macam masalah emosi dengan pendekatan spiritual yang dengan itu sakit-sakit fisik masalah-masalah psikologis itu bisa kita atasi jadi sesimpel itu Mas bagaimana kita bisa merdeka dari berbagai macam masalah emosi dengan pendekatan spiritual yang kalau masalah emosinya itu bisa terhandle sakit-sakit fisik itu bisa kita atasi dengan cepat, dengan mudah, dan mandiri kita menggabungkan 20 macam teknik terapi dan pemberdayaan diri Mas dari NLP, New Linguistic Programming, kemudian self-hypnosis, Eriksonian terutama kemudian juga ada tapping-nya, ini yang energi terapi-nya kita juga pakai kekuatan doa powerful prayer itu juga kanan spiritual terus di situ juga ada gerakan mata itu namanya eye movement decision reprocessing atau IMDR kemudian kalau untuk terapi fobia kita gunakan juga desensitisasi terus juga ada luku terapi menemukan meaning in suffering dan so on jadi ada 20 terapi yang selama hampir 16 tahun ini saya kembangkan terus untuk membuat ini lebih efektif, lebih cepat lebih mudah untuk orang awam sekalipun untuk prakteknya jadi selalu ada evaluasi perbaikan dan penyempurnaan supaya metode ini bisa menolong banyak orang iya, secara mandiri dan mudah dan cepat secara mandiri dengan mudah dan cepat keren tapi gimana sih Mas Faiz awal mulanya kok bisa sampai sini gitu artinya sampai menekuni bidang ini sampai 19 tahun tuh sejarahnya bagaimana gitu sebenarnya kalau tarik lagi mundur lagi bukan 19 tahun hanya 19 tahun tapi 29 tahun ya karena 10 tahun sebelumnya saya keluarga saya itu mengenal saya dengan sohibul stres Mas sohibul stres orang yang kerjaannya stres tiap hari terus saya merawat ibu saya kena stroke itu ya nyuapin beliau ya masakin makanannya ya memandikan ya mewudukan sholat dan seterusnya ya ke 7 tahun dan di masa-masa itu saya gelap psikologi temen saya bahkan bilang saya ini manik depresif jadi bipolar begitu dan kayaknya bener juga kalau lagi kumat 2-3 hari gak keluar kamar nah tahun 95 saya masuk fakultas ekonomi tapi nilai saya nasakom mas namun setunggal koma jadi D semua satu pantakulat C nasakom jadi akhirnya tahun 96 saya mau psikologi ini masnya di saya gitu dan di psikologi itu hampir semua jurusan saya ambil ada 6 jurusan sub jurusan gitu ya sampai kelebihan 30 SKS saya itu 6 tahun di psikologi sampai praktekan saya bilang waktu itu Pak Is kamu itu ngapain sekolah sini kelebihan 30 SKS ini bisa untuk S2 loh saya bilang Prof saya ini tidak sedang cari ijasa mau cepat kerja enggak saya nyari solusi buat masalah saya karena saya tahu kalau saya bisa ngatasi masalah saya saya bisa membantu banyak orang seperti saya akhirnya setelah 9 tahun saya kuliah selesai ya saya dapat banyak ilmu dapat banyak wawasan teori banyak tapi masalahnya belum ada yang bisa saya praktekkan untuk masalah saya yang aplikatif yang muda yang bahkan orang awam pun bisa akhirnya saya carilah training-training kemana-mana di Indonesia ini begitu selesai itu belum nemu juga akhirnya saya keluar negeri mas ikut training macam-macam kemana? pertama saya ke Malaysia lalu ke Thailand lalu ke Singapura lalu ke Amerika ke Inggris Kanada ke Cina India dan lain-lain dan akhirnya tahun 2005 saat saya kuliah di Malaysia itulah saya menemukan chef ini setelah saya diundang oleh guru hipnoterapi dari Amerika Calvin Bundnya namanya itu ada teknik bagus untuk healing yang kayaknya lebih cepat dibanding hipnoterapi ini guru hipnoterapi bilang begitu namanya EFT itu gurunya dari Australia lagi datang ke Singapura namanya Steve Wells dia konsultan atlet olimpiade tennis di Australia lagi ngajar di Singapura saya dari sekolah saya di Malaysia itu saya naik bis ke ke Singapura tidur di masjid saya masuk untuk itu untuk ikut training untuk berhemat dan pulang dari situlah kemudian saya praktekan dan berhasil untuk beberapa kasus tapi ketika saya praktekan untuk beberapa kasus yang lain gak berhasil akhirnya kemudian saya tambahin untuk spiritual disitu kemudian ditambahin apa teknik terapi yang lain dan jadilah chef ini ketika pertama kali saya apa belajar itu gak ngerti mas ini apa sih Steve Wells kok ngajari orang teping-teping gini saya 6 tahun di sekolah ya pernah diajarin maksudnya kayak gitu merapi orang fobia macem-macem tapi dalam kondisi gak ngerti itu saya praktekan untuk diri saya saya lagi punya fobia kan waktu itu fobia kegelap dari kampus saya itu UTM dari dormitory ke masjid saya sering sebelum masjid ke masjid sebelum subuh jam 3 pagi naik sepeda on the takut kan kayak mongkorok gitu karena melewati apa melewati kandang kuda melewati dano melewati hutan kampus tapi malam itu pagi itu jam 3 pagi saya sambil naik sepeda sebisanya ketakutan saya teping itu kok tiba-tiba kayak disiram merdingin itu fobia fobia gelapnya oke loh kok semudah ini saya bilang akhirnya saya semangat kan saya sih gak ngerti-ngerti tapi teping-teping aja kok sesimpel itu kita punya temen nama J.Suman waktu itu yang di-teping yang bagian mana aja di-teping agupunktur itu mas tapi di sekitar sekitar wajah wajah ya karena saya sama sepedaan itu sesederhana itu mas kok tiba-tiba hilang terutama kalau fobia itu disini under the eye polar bone sama under the arm itu untuk fobia di Amerika dikenal dengan instant fobia cure tahun 80-an nah kemudian karena saya semangat ada temen saya ini juara juara tekwundo level mahasiswa namanya J.Suman orang India jadi kamu punya masalah apa saya agak ini loh agak keselio pinggang saya habis salah rendang kayaknya jadi coba saya saya terapi dia bilang gitu loh dia bilang loh kok enakan ya ilmu apa ini saya juga bingung saya bilang gitu akhirnya saya telpon ke kakak ibar saya mas Pak Sarif sekarang tahun guru besar di UIN Surabaya Dr. Sarif Dayum saya baru belajar ilmu aneh nih 6 tahun saya beresiko lo ya pernah ketemu kayak gini nih udah saya coba berhasil mas mau gak saya ajari lo ya mau tapi kalau perlu saya kamu tak rucurkan ke beberapa tempat di Jawa Timur tapi sebelum itu kamu coba dulu aku mau bukti dulu sudah aku pulang aku pulang ke Surabaya mas di Surabaya kakak saya itu tiap hamil anak pertama muntah kalau telan luda 9 bulan gak begitu sangat tersiksa jadi kalau ke mal itu bawa plastik diisi koran untuk luda kalau di telan ludanya muntah sholat itu harus ada sedia kaleng di dekat tempat sujud supaya habis sujud luda dulu baru naik gak gitu muntah anak kedua gitu lagi sekarang hamil anak kedua nih saya bilang Neng mau gak saya saya terapi saya bilang apa is aku gak ngertis pokoknya ini namanya chef saya bilang saya terapi tiba-tiba nangis beliau keluhannya kan muntah ternyata ketika ada temping masalah emosinya keluar mas ini seringkali semua masalah fisik itu hampir selalu didahuli oleh masalah emosi akhirnya cerita lah beliau masalah emosinya apa akhirnya keluar emosinya selesai sekarang coba ditelar udanya loh gak muntah sekarang soat dua rokat soat sunnah oh iya is gak muntah lagi aku itu jadi koleksi plastik kecil diisi koranat itu karung itu dibuang semua sama beliau semangat-semangat lalu beliau bilang is sekarang cobain tetanggaku itu gak bisa jalan berdiri aja gak bisa jangan ada artritis di lututnya saya terapi berdiri bisa berdiri saya terapi lagi bisa jalan wah seneng lagi wah bener ini waktu itu konfeminis jadi kita yuk kita rucu akhirnya saya diajak keliling mas dari pesantren sekolah-sekolah kita ajarkan ini gratis kita sosial waktu itu dan para pengurus pesantren seneng sekali tuh saya masih inget di langitan itu bilang wah ini santri kita yang biasanya dilepen kalau nyeri-menstruasi datang bulan udah gak nyeri lagi mas ini santri yang apa yang ngompol-ngompol udah gak ngompol lagi ini santri yang kalau baru datang kadang-kadang homesick pengen pulang udah bisa di handle wah ini manfaat banget mas keren-keren akhirnya menyebar lah ini itu di langitan tuban iya salah satunya disitu jadi gila-gila dunia persilatan mantap saya masih inget tahun 2005 akhir itu akhirnya kita diliput di koran di media masa di tv sampai ke malaysia ke hongkong saya diundang kemana-mana waktu itu dan apa akhirnya gubernur jawa timur waktu itu saya lupa Pak Imam Mutomo Pak Imam Mutomo kasih kita uang 70 juta untuk disponsori ngasih training gratis untuk 350 orang guru dan ustaz sejawa timur 17 dosember 2005 nah itu lahirnya hampir 16 tahun yang lalu karena kita waktu itu jaringnya sosial sosial terus ini kita gak ada uang untuk biayai akhirnya kita bikin training yang untuk mensupport sosial sampai sekarang kita kita share 20-50% profit kita itu untuk sosial dan the rest is history kita udah 560 angkatan lebih 80-an ribu lebih aluminya ya mungkin karena tiap orang itu bantu 50 orang jadi akadnya kalau sudah saya ajari harus bantu 50 orang jadi 80-an ribu orang ya kira-kira hampir 4 juta lebih mungkin yang kita bantu jadi ketika dia jadi langsung ya training of trainer kira-kira sebenarnya bukan training for terapis training for terapis TFT ada lagi kalau yang trainer ada lagi itu level berikutnya tapi yang pertama adalah training untuk self-feeling dirinya sendiri sama bantu orang lain mantan Bupati Tuban juga ikut kelasnya ya ya pak sudah satu keluarga beliau oh gitu salam keren mantap sih ya oke oke jadi salah satu yang menjadi apa Mas Fais yang menjadi impiannya Mas Fais itu kan melepaskan sebanyak mungkin orang dari penderitaan itu ya kira-kira ya yes dan sekarang sudah bisa dirasakan banyak orang ya dengan staff ini karena saya itu pernah hampir mati Mas oh gimana ceritanya jadi Mas Jarni saksinya saya kuliah saya sakit sakit lumayan itu yang menurut saya wah kayak mau mati saya ini ada kepala gak mau pecah badan gak mau rontok habis suat isa saya dirawat di rumah paman saya paman saya mati direktur rumah sakit islam Surabaya tapi kalau saya sakit dirawat di rumah beliau sini aja sama aja oke di rumah beliau di rumah sakit islam akhirnya malam itu habis isa saya kepala saya gak mau pecah ini jadi dalam kondisi sangat payah itu saya suju di atas tempat tidur saya bilang ya Allah jika kau beri saya kesempatan sekali lagi untuk meneruskan hidup saya semoga sisa hidup saya itu bisa saya gunakan untuk satu lebih tulus dalam mencintaimu loving God yang kedua semoga saya bisa ngasih manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin hambamu yang lain blessing others yang ketiga semoga saya bisa mengoptimalkan potensi apapun yang memberikan pada saya self-improvement disingkatannya logos loving God blessing others self-improvement oke dan tiba-tiba saya gak sadar saya lupa apakah saya bingsan apakah ketiduran tapi paginya itu saya sehat dan lafian seger yang awalnya gak bisa mandi gak bisa ngapain-ngapain tiba-tiba seger yang awalnya gatol-gatol bentol-bentol alergi obat itu mas tiba-tiba gak ada itu saya kaget lupa bisa hilang semua ini pagi akhirnya pagi itu saya telepon temen saya bro aku mau bikin logos community oke di UNER jadilah tahun itu kita bikin lembaga organisasi maisa baru di psikologi UNER diresmikan oleh Pak Segerhandoya waktu itu itu wakil dekan tiga sekarang presidennya psikolog Indonesia beliau jadi ketua umum HIMSI profesor Segerhandoya wah ini itu pengan kita saya percaya kalau Pak Isang mimpin gitu lulus saya bikin namanya logos institute jadilah safe itu sekarang namanya logos village nah jadi semua ini saya lakukan kan cuman dalam rangka memenuhi janji saya itu aja jadi ya saya lakukan semua ini cuman supaya nanti kalau saya mati tanya sama Allah jadi saya bisa saya penuhi janji saya dulu nanti kasih kesempatan sekali lagi untuk meneruskan hidup tapi ketika terjadi apa perubahan yang cukup signifikan itu kalau dideteksi Mas Faiz karena apa sih sebenarnya penerimaan atau karena apa yang untuk orang lain atau untuk saya yang untuk Mas Faiz sendiri ini dalam psikologi orang mengalami epifani atau kayak pencerahan itu kan bisa lewat tiga jalur mas oke jalur pertama karena penderitaan ah penderitaan penderitaan sehingga dia sudah kapok-kapok gitu kan oke yang kedua karena hidayah karena tiba-tiba mendapatkan insight gitu atau yang ketiga karena diusahakan karena dia dengan sengaja tirakat oke ada effort yang serius gitu ya memang pengen sengaja itu lah saya dapat tiga-tiganya saya lakukan tiga-tiganya itu jadi saya merawat ibu saya yang kena setelah 7 tahun saya sendiri sovipul stress sovipul stress bipolar itu kan dan saya gak diem saja Mas saya itu belajar buku datang ke ustadz datang ke kiai datang ke konsultan kuliah psikologi saya ikut seminar motivasi setiap bulan sekali loh wow sampai saya itu mungkin saya ini kayaknya addicted to motivation seminar kayaknya karena kalau gak dimotivasi kayak don't gitu obat obat itu bertahun-tahun belasan tahun jadi jadi ya ada penderitaannya ya mungkin juga ada insightnya ada hidayahnya juga dan juga emang saya saya tirangati emang saya benar-benar berusaha gitu sampai segitunya ya dan sampai sekarang kita lakukan terus ya karena kan saya ini ngajar kan kalau katanya apa sebuahnya teman saya dia bilang gini guru yang berhenti belajar tidak layak lagi untuk mengajar jadi ya guru yang berhenti belajar gak layak lagi untuk mengajar ya bener tuh jadi ya saya terus belajar sampai sekarang keren banget kisahnya mas Faiz tapi mas Faiz ada gak sih mungkin banyak banget ya cuman tiga yang mungkin paling susah dilupakan gitu tentang klien gitu yang kemudian ditangani tapi mengalami perubahan yang sangat signifikan yang paling fantastis apa mas Faiz waktu itu saya diundang oleh kepala kina sosial di Surabaya di awal-awal ada liponsos lingkungan pondok sosial dimana dekat ITS itu tempat penampungan orang-orang sakit jiwa psikotik yang orang-orang gila di jalan-jalan gak ada yang ngurus tuh mas diambil disitu taruh disitu nah masalahnya kabah saya cuma 500 beliau udah nampung 700 jadi ini over capacity mas tolong kami dibantu kami baca di jawab pos kompas selatunya bapak ini bisa ngatasi masalah sosial masalah psikologis dengan cepat oh iya pak akhirnya saya membawa 20 orang alumni jadi perlu dipahami teman-teman saya ini bukan orang pintar jadi bukan saya menterapi sendirian jadi saya ngajari orang supaya bisa menterapi dirinya sendiri sama menterapi orang lain akhirnya orang udah ikut training 2 hari ini saya aja ikut disitu 20 orang nah ada 1 orang namanya pak idris itu alumni kita juga habis ikut training suatu hari ketemu saya ketika lagi umroh pak faiz masih inget saya masih inget pak idris bapak alumni surabaya iya pak gimana kabarnya pak bagus pak bapak ikut training 2 hari itu seneng seneng pak mana materi yang paling bapak sukai semua suka pak yang paling berharga yang mana materi setelah training wah kok bisa materi setelah training trainingnya udah selesai ya karena pak faiz ajak kami bakti sosial kelipun sos itu nah saya kebaikan rapi satu orang mas oke karena ini orang ya orang psikotik ya orang gila diajak ngomong gak nyambung mas tanyain namanya siapa pak budi siapa namanya andi loh ganti akhirnya dari mana saya ini anak raja ternate ngomongnya ngantur kemana-mana itu tiap minggu kita kesana mas beliau bilang di pertemuan yang keempat saya rapi orang sama terus tiba-tiba orangnya bilang gini saya ini pak sebenarnya nama saya ini rumah saya desa ini ini kayaknya bener ini awalnya gak ngawur akhirnya sekarang kok bener pamit ke kebahagiaan sosialnya pak boleh gak orang ini saya saya ajakin saya anterin pulang gitu oh ya sangat boleh itu tujuan kami gitu iya 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 akhirnya saya anter mas faiz orang ini dia anter sampai sana mana pak rumahnya itu belok kiri habis belok kiri keliru mana pak balik lagi belok kanan keliru lagi saya sama isi saya pak isi saya ngedumel orang gendeng di takon orang gila ditanyain akhirnya ketemu tempat rumahnya begitu ketemu istrinya ini nangis saya tanya kenapa bu masya Allah pak suami saya ini udah hilang lama stress terus kemudian gak tau kemana tiba-tiba hilang pak apa namun di madi di surabaya ini di jawa tengah pak desanya belum hilangnya udah berapa lama bu 9 tahun kata pak desa ke saya pak faiz subhanallah ilmu yang sederhana yang pak waiz ajarkan di teling cuma 2 hari itu bisa bantu suami istri yang sudah 9 tahun terpisah loh mas sampai nangis mas pulang itu naik mobil sama isi saya itu nah hal-hal kayak gini ini yang bikin saya jadi walaupun sudah 560 angkatan ya terus aja kita ngasih teriring mas karena selalu ada orang-orang kayak pak edus baru gini yang seperti itu jadi yang menanya apa pengalaman saya saya menerima banyak orang tapi yang lebih banyak lagi menerapi itu alumni-alum karena saya ingin menegaskan saya bukan orang pinter yang anda jadikan rujukan untuk menerapi anda enggak saya ajari anda supaya anda bisa menerapi di anda sendiri yang berjadinya sama saya menerapi minimal 50 orang jadi semacam kayak bikin networking gitu ya iya karena saya ingin memperdayakan orang supaya menjadi self healer sama healing others iya sistem kayak MLM gitu kira-kira ya iya 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 melipat gendakan kebaikan gitu ya mas Wais iya iya bener oke nah ada enggak mas Wais case gitu ketika klien yang tadinya itu hidupnya susah banget gitu ya kalau ngomong susah itu pasti tentang finansial mas Wais kebanyakan gitu terus kemudian setelah di kasih tips and strik ditangani diterapi oleh mas Wais tapi-tapi ada perubahan kehidupan yang cukup signifikan ada enggak case oke jadi gini saya itu suatu hari tanya ke teman saya orang-orang masalahnya apa sih mas uang mas masa sih saya bilang iya mas uang kok saya enggak pernah masalah dengan uang ya saya ini yatim piatu loh saya bukan orang kaya tapi saya tuh enggak pernah rumet urusan uang dari saya kecil ditinggal ayah saya umur 10 tahun jadi orang ini kebanyakan masalah uang iya mas jadi kalau gitu kita bikin tindakan masalah uang iya mas kita bikin latihan namanya abundance mas jadi self self exponential abundance sea s-e-s-e-a jadi laut kayak laut tersekinya ya safe exponential abundance jadi kita bikin latihan itu mas bagaimana membuat orang menterapi dirinya sendiri supaya dari mental miskin dari scarcity mentality menjadi abundance mentality menjadi mental berkelimpahan dan dari training itu kita training cuma 25 hari mas waktu itu Ramadan maksudnya 400 mereka cuma bayar 3.850.000 kalau saya enggak salah oke tapi hasilnya dari itu mas dari malu seorang itu praktek yang kita sarankan selama 25 hari itu dapat uang 30 miliar total semua orang ini jadi orang-orang cuma tanya 1-2 orang mungkin itu itu mungkin apa kebetulan kebetulan ya ini enggak 400 orang di total selama 25 hari menghasilkan 30 miliar dan itu di luar rejeki biasanya jadi kalau sama pengusaha cuma dapat 100 juta sebulan enggak kita hitung anak pegawai udah 30 juta sebulan itu enggak kita hitung itu hanya yang min haitulah ya taksit hanya yang di luar biasanya yang di luar sangga-sangga dan itu kita bikin berkali-kali mas dan hasilnya konsisten minimal dapat 10 kali lipat rata-rata ya jadi itu yang kami lakukan makanya kita bikin tinding awalnya saya itu enggak sengaja bikin tinding itu orang saya itu biasanya healing healing happiness begitu tiba-tiba karena teman saya bilang mas 90% orang ini masalahnya uang oh iya saya enggak sadar itu karena saya enggak pernah punya masalah dengan uang ya enggak sampai kayak sultan yang urut banyak tapi saya pokoknya pas boto pas ada saya ini kan kuliah mana-mana mas dan itu enggak enggak murah yang pertama mungkin saya masih dari Surabaya ke Jakarta ikutin yang ISQ 3 juta setengah untuk Malaysia mahal uang saya untuk tiket keretanya saya enggak ada uangnya tapi ya datang uangnya 3 juta setengah lalu saya ikutin yang di Sydney 50 juta NLP itu enggak ada uangnya tapi itu saya print bosur itu saya tahu di tempat sujud saya habis sholat saya lihatin doang saya enggak berdoa untuk itu saya cuma lihatin ya Allah kalau saya punya ilmu ini benar-benar kasih manfaat buat banyak orang datang uangnya 50 juta kemudian saya ke Harvard itu 700 600 juta saya ke Inggris 1 miliar jadi dengan background orang yang yatim piatu yang just just like you bahkan mungkin lebih parah dibanding Anda enggak enggak kaya raya juga enggak tabungan saya enggak begitu banyak tapi pokoknya pas butuh pas ada jadi pas-pasan nah itu yang saya ingin tularkan ke orang-orang enggak uang itu enggak susah itu kok mestinya kalau Anda sampai susah gara-gara uang ya Anda saja yang ruwet itu perlu di uray gitu nah uraynya bagaimana enggak saya terapi saya ajari caranya supaya Anda bisa sendiri nanti setelah saya enggak ada Anda bisa lakukan sendiri dan kita lakukan perangkatan-angkatan ya hasilnya rata-rata minimal 10 kali lipat oke 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 itu-itu online itu online karena latihannya setiap hari setiap habis subuh satu bulan biasanya oke oke kenapa harus 25 hari mas Fais ya karena butuh waktu karena butuh waktu sama kalau fitness sekarang kan enggak langsung untuk membangun habit gitu ya kira-kira membangun habit oke 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 segala hal yang berhargaan perlu waktu keren banget ya teman-teman ya aku jadi penasaran gitu ya nanti deh kita create kelasnya ayo ikut ya oke jadi habis ini kita akan kupas lebih detail lagi tentang kelasnya mas Fais ya kok bisa ya 25 hari mencetak uang totalnya 400 orang 30 miliar itu sesuatu banget ya jadi ini ilmu baru teman-teman kita mungkin bisa break dulu gitu ya mas Fais ya thank you mas Fais terima kasih Terima kasih telah menonton